Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas materi hari ini Tolong kalian buka buku paket IPS-nya ya Jangan lupa serbitan R. Langga Nah, dalam materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan Materi yang akan dibahas diantaranya yaitu latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia Poin pertama, siswa dapat mengetahui pengertian nasionalisme Poin kedua, siswa dapat mengetahui faktor-faktor terbentuknya kesedaran nasional Dan poin ketiga, siswa dapat mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses terbentuknya kesedaran nasional Sebelum kalian mengetahui apa itu nasionalisme Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia Nasionalisme di Indonesia berkembang terutama setelah munculnya berbagai organisasi pergerakan Organisasi pergerakan tersebut dimulai ketika didirikannya Budi Utomo pada tahun 1908 Lahirnya berbagai organisasi tersebut juga Dikarenakan atau disebabkan karena adanya emansipasi politik Baik di negeri Belanda maupun di negeri Hindia Belanda atau Indonesia Nah, dari berbagai organisasi tersebut juga Menyadarkan bangsa Indonesia dari kemiskinan dan dari penindasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda kepada Indonesia Nah, dari berbagai organisasi tersebut juga Mengubah perlawanan rakyat dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional Nah, untuk materi selanjutnya, tolong kalian simak baik-baik ya Terima kasih Setelah latar belakang munculnya nasionalisme, kemudian pengertian nasionalisme Menurut KBBI, nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa Yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu Kemudian, faktor pembentuk kesadaran nasional diantaranya Pengaruh perluasan kekuasaan kolonial barat, pengaruh pendidikan barat, dan pengaruh perkembangan pendidikan Islam Pertama, pengaruh perluasan kekuasaan kolonial barat Penjajahan dan penindasan yang dilakukan penjajah barat selama beratus tahun menimbulkan kesadaran bagi bangsa Indonesia Mereka sadar bahwa perbaikan nasib rakyat Indonesia tidak akan datang dari kaum penjajah Kedua, pengaruh pendidikan barat Pendidikan barat mampu mempersiapkan orang secara lebih baik untuk memperoleh kemajuan Kemajuan di bidang pendidikan melahirkan kaum terpelajar peribumi Muncul pula sekolah-sekolah dan pemerintah seperti taman siswa dan lain-lain Ketiga, pengaruh perkembangan pendidikan Islam Setelah timbulnya gerakan pembaharuan, pendidikan Islam dimodernisasikan dengan mengubah sistem pengajaran dan kulikulum yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman Salah satu organisasi Islam yang menaruh perhatian besar pada hal ini adalah organisasi Muhammadiyah yaitu oleh Kaya Haji Ahmad Dalan di Yogyakarta Pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional diantaranya pengaum terpelajar dan kaum profesional dan peranan pers Peranan kaum terpelajar dan kaum profesional, mereka mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo tahun 1908 Organisasi ini banyak bergerak dalam bidang sosial dan lain-lain Kemudian, Wahidin dianggap peloper pergerakan nasional Organisasi berikutnya adalah Indus Partij Organisasi ini didirikan di Bandung oleh Dawus Dekar Organisasi ini menjadi organisasi pertama yang secara lebih tegas mencita-citakan Hindia Indonesia yang berdeka Selanjutnya, muncul berbagai organisasi pergerakan yang mempengaruhi atau mempergunakan kata Indonesia Dalam nama organisasinya seperti PNI dan Indonesia Study Club Perkembangan pers di Indonesia telah dimulai pada abad ke-18 Ketika itu, beberapa sunat kabar berbahasa Belanda muncul di Indonesia Seperti debata fiasa yang terbit tahun 1744 Peranan pers, pertama, kaum terpelajar dan profesional adalah kelompok masyarakat Indonesia Yang pertama kali menyadari dan memahami nasib bangsanya Kedua, pers juga berperan penting sebagai pihak yang membawa atau transfer ide-ide kemerdekaan Sekaligus menjadi sarana terpenting dalam menyebar luaskan kesedaran nasional Nah, karena materi PS hari ini yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan telah selesai Semoga kalian dapat memahaminya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati